Intro Pendengar Kupen Lampung, Emlido Fikardo berharap berbagai aset milik pemerintah dapat dimanfaatkan secara optimal dan efektif untuk kepentingan masyarakat di Provinsi Lampung. Demikian disampaikan dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program pembangunan Provinsi Lampung di Gedung Megopak Ruang Staff Ahli selasa 29 Maret 2016. Diinformasikan oleh Karumas dan Protokol Bayana dalam arahan Staff Ahli Bidang Pembangunan Fahri Zaldar Minto menjelaskan bahwa Stadion Pahoman yang saat ini berfungsi sebagai arena olahraga ke depan akan lebih ditingkatkan lagi fungsinya menjadi ruang terbuka hijau pada tahun 2017. Menurutnya rencana pembangunan Stadion Pahoman tidak hanya difokuskan pada bidang olahraga saja tetapi juga fungsi lain yang menunjang berbagai kegiatan masyarakat di Provinsi Lampung baik sebagai arena rekreasi dan taman bermain, arena pelaksanaan event, arena edukasi, serta fungsi ekonomi dan sosial budaya lainnya. Adapun rencana nama yang akan diusulkan adalah Taman Sakai Sambayan. Revitalisasi ini tidak merubah fungsi dari Stadion Pahoman, masyarakat tetap bisa menggunakan sebagai arena olahraga, terutama olahraga keluarga, dan juga dimanfaatkan ketika pelaksanaan sholat idul fitri maupun idul atkah, hanya saja ditambahkan fungsi lainnya sehingga lebih baik dan optimal ujarnya. Lebih lanjut, Farizal menjelaskan, untuk fungsi olahraga dengan cabang olahraga tertentu seperti sepak bola dan anggar, rencananya akan dialihkan ke Stadion Wai Halim, tentunya dengan sarana dan perasana yang memadai. Sedangkan untuk pembangunan Lampung Convention Center atau LCC, di lapangan Enggal Saburai, Koordinator Tim Asistensi dan Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Provinsi Lampung, Herlani menjelaskan bahwa dalam rangka menyediakan kawasan bisnis dan olahraga bagi masyarakat Provinsi Lampung. Gumbung Lampung Embrido Fikardo benar-benar berkomitmen untuk memajukan Provinsi Lampung, salah satunya adalah dengan menyediakan kawasan bisnis dan olahraga, sehingga pembangunan LCC ini nantinya akan terintegrasi dengan area bisnis, pusat olahraga, perkantoran, serta gedung untuk pertemuan. Sementara itu, Kepala Badan Balitbang Nofda Provinsi Lampung, Mulyadi Irsan menjelaskan bahwa jajaran pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan berbagai koordinasi guna pemantapan pembangunan tersebut, sehingga dapat terintegrasi secara baik dengan berbagai aspek lainnya. Dalam pembangunan ini juga akan memperhatikan aspek terkait lainnya, seperti pembangunan jalan sekitar area taman, serta akses penunjang lainnya, sehingga dapat bermanfaat untuk jangka panjang bagi masyarakat Provinsi Lampung. Ditambahkan oleh Kabagumah Heriansah, dalam rapat ini turut hadir stafali bidang SDM dan kemasyarakatan Teresia Sormin, stafali bidang ekonomi dan keuangan Budiarto, Tim Asistensi dan Koordinasi Percepatan Sulupakar, A. Krishna Putra, Albar Hasan Tanjung, serta perwakilan SKPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung. Terima kasih telah menonton!